Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Irna Sutanti Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas rajut HP Seperti ini ya Di sini untuk bagian atasnya Saya beri resleting Ini muat untuk HP, longgar dalamnya, masih bisa untuk tempat uang Ini Langsung saja kita ikuti tutorialnya Untuk alat dan bahannya, di sini saya gunakan benang tiga warna Ini merek Polindo Kemudian HP-nya tulip gold yang nomor 4 Ring Ini ring D Lebarnya 1 cm Dan korek api Langsung saja kita ikuti tutorialnya Pertama kita buat jen sepanjang 25 jen 1, 2, 3, 4, 5 Buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua 1, 2 di sini Lanjutkan sampai ke ujung sebelah sini Di ujung sini kita isi dengan 2 SC 1, 2, 2, lanjut Ini masing-masing kita isi dengan 1 SC Lakukan sampai ke ujung sini Di ujung yang tadinya kita isi dengan SC pertama Kita tambahkan 1 SC lagi Setelah itu kita slip stitch di atas SC yang pertama Jam 1 Di lubang yang sama Buat SC Ini Kita buat SC keliling Ini 1, 1, 2 Kemudian tambahkan 1 lagi Jadi 3 baris untuk SC kelilingnya Ini SC-nya sudah sampai di putaran yang ketiga Kita slip stitch Kita slip stitch di sini Di SC yang pertama ini Kemudian buat jen 3 1, 2, 3 Di lubang yang sama kita tambahkan 2 DC 1, 2 Kemudian skip 2 1, 2 Di lubang selanjutnya kita isi dengan 3 DC 1, 2, 3 Skip 2 1, 2 Selanjutnya isi dengan 3 DC Ini ulangi polanya Skip 2 Isi 3 DC Terus sampai 1 putaran Setelah 1 putaran Kita slip stitch di jen yang ketiga 1, 2, 3 Ini kita slip stitch Setelah itu slip stitch lagi 1, 2 3 di sini Ini kita tambahkan 3 jen 1, 2, 3 Tambahkan 2 DC 1, 2 Ini tahan dulu seperti ini Kita akan ganti benang Gunakan benang warna pink Ya Kemudian Ini Kita buat 3 DC di sini 1 2, 2, 3 Ini yang ketiga kita tahan lagi Ambil lagi benang warna abunya Untuk kait terakhirnya Setelah itu Buat 3 DC Di sini Di antara 2 motif di bawahnya Satu Satu Dua Tiga Tahan lagi Ambil benang Warna pink Kait terakhir Kemudian Buat lagi Tambahkan 3 DC Di sini Di antara 2 motif di bawahnya Ini Ini Lakukan selang-seling Sampai Satu putaran Ini Di bagian terakhir Kita isi dengan Warna pink 3 DC Satu Satu Dua Tiga Ini tahan dulu Karena di sini Benangnya warna Abu Jadi ini kita tutupnya juga warna Abu Strip stitch Cicin yang ketiga Di sini Ini langsung Saya kasih Cicin satu Kemudian kita potong Benangnya Lanjut ya Ini Sekarang kita Akan isi Di sini Kita buat dulu Tiga cincin Satu Dua Tiga Kemudian Tambahkan Dua DC Dua Tiga Kemudian di sini Kita isi juga Dengan Tiga DC Satu Dua Tiga Lanjut Sini juga Kita isi Dengan Tiga DC Kita lanjutkan Sampai dengan Satu putaran Untuk motif yang sama Sudah satu putaran Selanjutnya Kita chain Tiga Di sini Di dua motif yang sama Di bawahnya Kita buat Dengan warna Yang sama Dua Tiga Di sini Kita akan masuk Dengan Baris motif yang baru Ini saya pakai Warna Krem Kemudian Ini Kita buat Atau kita isi Dengan Tiga DC Dua Tiga Yang ketiga ini Ganti Kaitan terakhirnya Dengan benang Yang lainnya Di sini Di antara dua motif Harus ada warna yang sama Dua Di DC yang ketiga Kita tahan lagi Ambil benang Warna krem lagi Kemudian Kemudian Buat Di sini Ini Tiga DC Kaitan terakhir Kita ganti Lagi Benang Ini ya Untuk Motif yang ini Sama dengan Motif Yang sebelumnya Nanti setelah ini Kita akan Buat Satu baris Keliling Dengan warna Yang baru Atau warna krem Kita ulangi Motifnya terus Sampai dengan Tiga Baris Motif Kita lanjutkan dulu Sampai selesai Terima kasih Hai ini ya ini udah selesai jadi kita akan tutup dengan SC di sini ini kita buat dulu chain satu kemudian sekalian ini disini pasti tengahnya jadi disini saya pasang ring sekalian disini kita buat SC 1 2 3 lanjut ini masing-masing lubangnya atau masing-masing mata rantainya kita isi dengan satu SC kita lakukan sampai dengan satu putaran Hai Nia nanti kita isi masing-masing dengan satu SC kemudian disini ini nanti disini juga akan kita buat untuk ring jadi ringnya sengaja saya taruh disini depan dan belakang sini ini disini nanti kita pasang ring B juga disini kita lanjutkan dulu sampai selesai yang sudah selesai tinggal kita rapi-rapikan aja kemudian kalau mau ditambahkan aksesoris boleh ditambahkan ini nanti bagian latasnya saya tutup dengan rest lighting supaya lebih aman ya demikian tutorial dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum